Sepasang naga penakluk iblis jelit 18 tamat. Sementara itu, setelah tadi mengeluarkan suara Auman Dasyat yang tidak mempengaruhi lawannya, Lim KWI Saikong juga sudah menyerang Liong Li dengan golok besar dan rantai bajanya. Dua senjata yang besar dan berat itu menyambar dan mengeluarkan angin saking cepat dan kuatnya. Namun, hanya dengan beberapa langkah kaki saja Liong Li telah dapat menghindarkan dirinya. Wanita cantik ini mempergunakan langkah ajaib Liu Sengpo untuk menghindarkan serangan golok yang dikombinasikan dengan rantai itu. Akan tetapi, ruyung di tangan Hek Giamong sudah menyambar pula dengan amat dasyat dan ganasnya. Kembali Liong Li mengelak dengan langkah ajaibnya. Ketika gook besar di tangan Lim KWI Saikong menyambar lagi ke arah lehernya, ia memapaki dengan Hek Liong Kiam sambil mengerahkan. Lim KWI Saikong tidak seperti Pek Ikong Cu yang cerdik. Biarpun raksasa ini sudah pula mendengar bahwa Liong Li amat lihai dengan pedang pusakanya yang ampuh, namun dia terlalu percaya kepada diri sendiri, dan dengan pengerahan tenaga sekuatnya, dia membiarkan goloknya ditangkis, yakin bahwa kalau senjata itu bertemu, tentu pedang gadis itu akan terlepas dari pegangannya. Tak mungkin seorang gadis muda sanggup menahan kekuatan dasyat yang mendorong goloknya. Trak Lin KWI Saikong mengeluarkan gerengan keras ketika melihat, bahwa pedang wanita itu sama sekali tidak terpental, bahkan yang terpental adalah ujung goloknya yang menjadi patah begitu bertemu dengan pedang hitam itu. Masih untung bahwa yang bertemu pedang adalah bagian golok agak di ujung sehingga sisa goloknya masih cukup panjang untuk dapat dia pergunakan sebagai senjata dan dengan kemarahan meluap, akan tetapi juga agak gentar, dia menyerang lagi. Hek Giamong Lo Hun membantunya dengan serangan ruyungnya yang besar dan hebat. Namun, Leong Li menghadapi mereka dengan sikap tenang. Langkah ajaib Liu Seng Pou cukup tangguh untuk melindunginya. Dengan langkah-langkah itu, tubuhnya tak pernah tersentuh senjata lawan, dan sebaliknya, pedang hitamnya kini mulai mendesak lawan. Sinar pedang hitam yang bergulung-gulung mulai membuat kedua orang lawannya kewalahan karena mereka berdua kini gentar terhadap pedang pusaka yang luar biasa itu. Sejak tadi Siao Bin Chiu Kwei nonton perkelahian itu. Tadinya dia pun merasa yakin bahwa empat orang pembantunya yang lihai akan mampu merobohkan Pek Liong dan Hek Liong Li. Akan tetapi segera dia melihat betapa empat orang pembantunya itu mulai terdesak dan mereka berempat jelas merasa gentar menghadapi pedang pusaka di tangan kedua orang muda itu. Dia pun mulai khawatir. Kalau dia terjun ke dalam pertempuran, peti harta karun yang tak ternilai harganya itu tidak ada yang menjaganya. Dia khawatir kehilangan harta karun itu, lebih mengkhawatirkan hilangnya harta karun itu daripada hilangnya empat orang pembantunya. Maka, dia mengambil keputusan untuk lebih dahulu menyingkirkan peti berisi harta karun itu. Kalian berempat tahan dulu dua orang muda sombong ini katanya lantang. Setelah menyingkirkan peti ini, aku akan kembali dan aku sendiri yang akan membunuh mereka setelah berkata demikian. Dengan cepat bagaikan terbang saja, Siao Bin Chiu Kwei sudah lari meninggalkan bukit itu sambil memanggul peti harta karun. Melihat betapa pemimpin mereka itu pergi membawa harta karun, empat orang tokoh sesat itu terkejut. Akan tetapi, karena mereka sedang didesak oleh Pek Liong dan Liong Li, empat orang itu tidak dapat mencegah Beng Chu mereka meninggalkan mereka dan membawa pergi harta karun. Mereka percaya kepada Siao Bin Chiu Kwei, akan tetapi mereka bingung karena selagi mereka terdesak, ketua itu bahkan pergi hendak menyingkirkan dulu harta karun. Terpaksa mereka menggerakkan senjata dan melakukan perlawanan nekat, mengambil keputusan untuk bertahan terus sampai Beng Chu itu kembali dan membantu mereka. Sementara itu, Pek Liong dan Liong Li terkejut melihat kakek itu lari membawa peti harta karun. Peti itu terlalu berharga buat mereka, sudah banyak mereka berkorban dan menderita hanya untuk mendapatkan peti harta karun itu. Terutama sekali yang dirasakan berat bagi Pek Liong adalah mengingat bahwa Liong Li sudah mengorbankan pinggulnya terluka pedang untuk membiarkan Pek Liong dapat menyelundup sebagai pembantu Siao Bin Chiu Kwei dan dapat ikut menemukan harta karun itu. Tentu saja mereka berdua tidak mau kehilangan peti harta karun itu, maka keduanya segera mengeluarkan seluruh kepandayan dan tenaga. Terdengar Liong Li mengeluarkan suara melengking nyaring dibarengi bentakan Pek Liong yang didasyat. Nampak dari gulungan sinar pedang putih dan hitam itu mencuat sinar berkilauan dan pedang He Liong Kiam sudah menerjang dasyat ke arah Hak Giamong Lokaun. Hak Giamong terkejut dan menangkis dengan ruyungnya. Terangguk ruyung itu patah dan sinar hitam masih meluncur terus ke arah leher iblis muka hitam itu. Lokaun mencoba untuk melempar tubuh ke belakang, namun terlambat. Lehernya disambar ujung He Liong Kiam dan dia pun mengeluarkan suara aneh, seperti seekor babi disembelih dan tubuhnya roboh terjengkang, lehernya hampir putus dan dia pun tewas setelah berkelojotan. Sementara itu, dalam waktu yang hampir bersamaan, sinar pedang Pek Liong Kiam menyambar dengan dasyatnya ke arah Pek Ikong Chu yang tentu saja merasa terkejut sekali. Tidak ada kesempatan lagi baginya untuk mengelak, maka dia menangkis dengan pedangnya sambil membuang diri ke belakang. Trak pedangnya patah bertemu dengan Pek Liong Kiam, akan tetapi tubuhnya terhindar dari sambaran Pek Liong Kiam. Pada saat itu, Tok Sim Nio Chu Lui Chin Si melihat kesempatan baik. Ia sudah menubruk maju dengan pedang menusuk lambung Pek Liong, dan kipasnya yang tertutup menotok ke arah jalan darah di pundak Pek Liong dengan gagangnya. Melihat serangan maut ini, Pek Liong tidak dapat menyusulkan serangan mematikan kepada Pek Ikong Chu yang sudah membuang diri ke belakang, terpaksa dia membalik sambil memutar Pek Liong Kiam dengan kecepatan kilat. Terang, trak. Tok Sim Nio Chu mengeluarkan seruan kaget. Tadi, melihat Pek Liong mendesak Pek Ikong Chu, ia melihat kesempatan untuk menyerang dengan sepenuh tenaganya, maka ketika tiba-tiba Pek Liong membalik dan memutar pedang bersinar putih itu untuk menangkis, ia tidak sempat lagi mencegah bertemunya pedang dan kipasnya dengan pedang di tangan Pek Liong. Dan akibatnya, kedua buah senjatanya itu patah. Ia marah sekali dan nekat menubruk maju dengan kedua tangan membentuk cengkeraman, sedangkan dari belakang, Pek Ikong Chu juga siap menyerang dengan tangan kosong. Pek Liong dapat mendengar gerakan Pek Ikong Chu, maka dia memutar pedang ke belakang untuk menghalangi penjahat tampan cabul itu menyerangnya dan ketika Tok Sim Nio Chu menubruk, dia menggeser kakinya ke samping kanan, membalik dan tangan kirinya menampar dengan pengerahan tenaga Sinkeng. Plak tamparan itu tepat mengenai kepala Tok Sim Nio Chu bagian samping, di pelipisnya, dan wanita itu mengeluarkan suara keluhan lirih lalu tubuhnya terkulai roboh dan tidak bangkit kembali. Tamparan itu cukup hebat membuat isi kepalanya terguncang hebat dan ia pun tewas seketika. Robohnya Tok Sim Nio Chu ini hampir bersamaan waktunya dengan robohnya Hek Giamong. Ketika Pek Liong siap menghadapi Pek Ikong Chu, ternyata penjahat tampan berpakaian putih itu telah melarikan diri bersama Lin Kwei Saikong yang juga lari cepat. Mereka lari menuju ke arah larinya Xiao Bin Chiu Kwei. Pek Liong dan Liong Li saling pandang, kemudian mereka memandang ke bawah bukit. Nampak kedua orang lawan itu melarikan diri dan jauh di kaki bukit nampak bayangan Xiao Bin Chiu Kwei yang memanggul peti, menuju ke telaga. Hayo kejar mereka kata Liong Li sambil meloncat dengan kecepatan seperti terbang. Terutama Xiao Bin Chiu Kwei jangan sampai lolos kata Pek Liong dan dia pun meloncat ke depan. Keduanya mempergunakan ilmu berlari cepat melakukan pengejaran. Sementara itu, Xiao Bin Chiu Kwei berlari cepat menuruni bukit. Bagainya yang terpenting adalah menyelamatkan harta karun itu lebih dahulu. Dia bukan takut kepada dua orang muda itu, melainkan khawatir kalau-kalau peti harta karun itu sampai terampas orang dari tangannya. Dia lari ke pantai telaga dan menuju ke sebuah tepi yang sunyi di mana terdapat sebuah perahu yang memang sudah dipersiapkannya sebelumnya. Dibawanya peti harta karun itu ke perahu dan diturunkannya ke dalam perahu. Beng Chiu, tunggu kami. Tiba-tiba terdengar teriakan dan dia cepat membalik dan memandang. Dia melihat Lin Kwei Saikong dan Pek Ikong Chiu berlari cepat menuju ke tempat itu dan tak jauh di belakang mereka dia melihat Pek Liyong dan Hek Liyong Li. Setelah kedua orang pembantu itu tiba di depannya, dia mengerutkan alisnya. Di mana Tok Sim Nyo Chiu dan Hek Giamong? Mereka, mereka telah tewas. Beng Chiu, bantulah kami, kata Lin Kwei Saikong. Hem, kalian berempat tidak mampu membunuh dua orang muda sombong itu? Kalian hadapi Liyong Li, aku yang akan membunuh Pek Liyong lebih dahulu katanya dan dia sudah melepaskan sabuk sutra dari pinggangnya. Sabuk yang lemas itulah senjatanya. Beng Chiu, pedangku rusak, aku tidak mempunyai senjata lagi, kata Pek Ikong Chiu, agak gugup. Huh, engka sungguh tak ada gunanya bentak Siao Bin Chiu Kwei. Pakailah pedang ini dia melemparkan sebatang pedang yang berada di dalam perahu kepada pembantu itu. Dan Pek Ikong Chiu segera menangkap dan mencabut pedang itu dari sarungnya. Sebatang pedang yang berkilauan dan dia girang sekali. Biarpun belum tentu pedang ini mampu menandingi pedang lawan, namun jelas yang dipegangnya adalah sebatang pedang yang baik, maka dia pun berdiri di samping Lim Kwei Saikong, siap untuk mengeroyok Hek Liyong Li. Sedangkan Siao Bin Chiu Kwei juga melompat turun dari perahu, lalu berlari ke depan menyambut datangnya dua orang muda yang melakukan pengejaran itu. Hal ini dia lakukan agar pertandingan tidak dilakukan terlalu dekat dengan perahu di mana dia menyimpan peti harta karun itu. Dua orang pembantunya yang kini berbesar hati karena di situ terdapat Siao Bin Chiu Kwei, juga berlari ke depan mengikuti pimpinan mereka. Ketika Pek Liyong dan Hek Liyong Li tiba di depan mereka bertiga, jarak antara tempat itu dengan perahu yang berada di tepi telaga ada 200 meter sehingga kedua orang muda itu tidak tahu di mana peti harta karun itu disembunyikan oleh Siao Bin Chiu Kwei. Siao Bin Chiu Kwei, percuma saja engkau melarikan diri. Sebelum kau berikan harta karun itu kepada kami, sampai kemanapun engkau lari, kami akan menemukanmu kata Liyong Li sambil tersenyum mengejek, sedangkan Pek Liyong memandang ke sana-sini untuk menyelidiki di mana kiranya peti harta karun itu disembunyikan oleh kakek pendek gendut yang kepalanya botak gundul itu. Siao Bin Chiu Kwei yang mukanya kekanak-kanakan itu tersenyum mengejek, bahkan senyumnya makin lama berubah menjadi suara ketawa dan perutnya yang gendut itu terguncang-guncang, kepalanya yang botak gundul itu tergeleng-geleng. Hahaha, Pek Liyongeng dan Hek Liyong Li, kalian ini bocah-bocah sombong telah datang mengantarkan nyawa. Bersiaplah kalian untuk mampus di tanganku. Setelah berkata demikian, tangannya bergerak dan nampak sinar merah mencuat dan meluncur ke arah Pek Liyong. Pemuda ini cepat meloncat ke samping untuk menggelak. Kiranya sinar merah itu adalah sehelai sabuk sutera merah yang tadinya tergulung di dalam tangan Siao Bin Chiu Kwei dan begitu digerakan tangan itu, sabuk itu meluncur bagaikan ular hidup menyambar-nyambar. Pek Liyong maklum akan kelihayan lawan, maka dia pun sudah mencabut Pek Liyong kiam dari punggungnya. Lim Kwei Saikong dan Pek Ikong Chu yang sudah dipesan oleh Siao Bin Chiu Kwei, tanpa banyak cakap lagi lalu mengeroyok Hek Liyong Li. Si raksasa muka singa itu sudah menggerakkan golok besar dan rantai bajanya, sedangkan Pek Ikong Chu menggerakkan pedang pemberian Siao Bin Chiu Kwei. Mereka menyerang dengan hati-hati, akan tetapi juga dengan jurus-jurus maut. Mereka tidak mau mengadu senjata mereka dengan pedang Hek Liyong Kiam, dan mereka mempergunakan kecepatan dan keuntungan karena mereka mengeroyok untuk mendesak Liyong Li sambil berputar-putar mengitari gadis berpakaian hitam itu. Pek Liyong harus mengakui kelihayan lawan. Begitu serangan pertama sabuk sutra merah tadi dapat dia hindarkan dengan loncatan ke samping, sabuk itu bagaikan bermata saja sudah menyeleweng dan mengejar, kini tiba-tiba benda lemas itu berubah menjadi kaku seperti tongkat dan melakukan totokan bertubi-tubi ke arah tujuh jalan darah utama di bagian depan tubuhnya. Pek Liyong mengelak sampai lima kali, dan dua kali totokan terakhir disambutnya dengan sabetan pedangnya sebagai tangkisan dan untuk mematahkan senjata yang sudah berubah kaku seperti tongkat itu. Akan tetapi begitu pedangnya bertemu senjata merah itu, tongkat itu telah berubah lemas lagi seperti sutra kembali dan tentu saja pedang pusakannya tidak dapat merusak sabuk sutra itu. Bahkan yang terakhir kalinya, ujung sabuk sutra itu dengan lemasnya membelit pedangnya, seperti ekor ular. Belitan yang amat kuat dan sabuk itu ditarik oleh Xiao Bin Chiu Kwei mempergunakan tenaga sin keng yang kuat sekali. Pek Liyong tentu saja tidak membiarkan pedangnya dirampas. Dia mempertahankan pedangnya sehingga terjadilah adu tenaga tarik-menarik. Dan ternyata, dalam adu tenaga ini keduanya sama kuat. Hal ini mengejutkan hati Xiao Bin Chiu Kwei. Di antara Kyulomo, sembilan leblis tua, dia termasuk seorang yang memiliki tenaga yang amat kuat. Akan tetapi bocah ini mampu menandinginya. Sungguh hal ini mengejutkan hatinya dan dia tahu bahwa dia harus berhati-hati sekali. Lawannya ini sungguh tak boleh dipandang ringan. Oh tiba-tiba saja dia melangkah dekat tanpa mengurangi tarikan terhadap sabuk sutra yang membelit pedang, dan tangan kirinya sudah menghantam ke arah kepala Pek Liyong. Pemuda ini maklum bahwa selama pedangnya masih dibelit sabuk, dia tidak berdaya dan kakek itu lihai bukan main. Maka, melihat kakek itu menggunakan tangan kiri untuk menghantam kepalanya, dia mendapatkan kesempatan baik untuk melepaskan pedangnya dari belitan. Bagaimanapun juga, kakek itu tentu memecah tenaga Sinkangnya untuk melakukan penyerangan itu. Maka, dia berpura-pura menangkis dengan tangan kirinya. Gerakan ini hanya pura-pura saja dan sama sekali dia tidak mengerahkan Sinkang pada tangan kirinya. Sebaliknya, Siao Bin Chiu Kwei yang melihat pemuda itu menangkis, tentu saja mengerahkan tenaga pada tangan kiri yang memukul. Pada saat itu, Pek Liyong mengerahkan semua tenaganya pada tangan kanan dan menarik pedangnya sambil melempar tubuh ke kiri untuk menghindarkan pukulan tangan kiri lawan. Pedang itu terlepas dari libatan dan Siao Bin Chiu Kwei mengeluarkan suara gerangan marah karena dia baru tahu bahwa dia telah diakali setelah pedang itu terlepas dari libatan sabuk sutera dan pukulannya sama sekali tidak ditangkis, melainkan dihilangkan dengan melempar tubuh ke kiri. Pemuda itu bergulingan beberapa kali lalu meloncat berdiri lagi dengan pedang Pek Liyong Kiam siap di depan dada. Siao Bin Chiu Kwei kini marah bukan main. Dia adalah seorang datuk besar yang terkenal sebagai seorang di antara Kiyolomo, ditakuti oleh semua orang Kang O, dipuja oleh semua tokoh sesat di dunia hitam. Kini ada seorang pemuda berani menentangnya, bahkan menandinginya satu lawan satu. Kalau dia tidak mampu membunuh pemuda ini, sungguh nama besarnya akan runtuh. Hai ih dia berteriak dan tangan kanan yang memegang sabuk sutera itu bergerak lagi. Sinar merah menyambar, mengeluarkan suara mencicip ngering. Sabuk merah itu panjangnya hanya 2 meter, ditambah lengannya yang pendek, ketika menyerang itu jangkauannya paling jauh hanya 3 meter. Pek Liyong berdiri dalam jarak 4 meter lebih dari kakek itu, maka ketika melihat sabuk merah menyambar, Pek Liyong tenang-tenang saja, tahu bahwa sabuk itu hanya menggertak dan tidak akan dapat mencapainya karena terlalu jauh. Akan tetapi, betapa kagetnya ketika dia melihat sabuk merah itu terus maju dan meluncur ke arah leharnya. Sabuk itu bukan saja mampu mencapainya, bahkan ujungnya masih lebih dan akan dapat melibatnya seperti ketika melibat pedangnya tadi. Dia cepat melempar tubuh ke belakang lalu bergulingan dan luput dari serangan berbahaya itu. Dia meloncat berdiri lagi dan taulah diakini bahwa Syao Bin Chiu Kwei memiliki ilmu yang dapat membuat lengannya memanjang. Lengan yang pendek itu dapat menjangkau sampai panjang, dapat mulur seperti karet. Pek Liyong tidak merasa gentar, bahkan gembira bahwa dia tahu akan hal ini dan dapat berjaga diri menghadapi ilmu yang aneh itu. Kini dia meloncat ke depan dan memutar pedang Pek Liyong Kiam untuk menyerang sebagai balasan. Serangannya dapat dilakukan oleh kakek pendek gendut itu yang ternyata dapat bergerak dengan gesit sekali. Bahkan kakek itu menahan desakan pedang Pek Liyong Kiam dengan totokan-totokan sabuknya yang berbahaya. Terjadilah perkelahian yang amat hebat antara Syao Bin Chiu Kwei dan Pek Liyong. Penaga mereka seimbang. Pek Liyong menang gesit dan menang ulet karena dia lebih muda, akan tetapi dia kalah pengalaman, dan lawannya itu memiliki banyak sekali siasat yang aneh-aneh dan curang dalam caranya bersilap dan berkelahi. Sampai 30 jurus mereka saling serang dan tiba-tiba kakek itu memutar sabuknya. Sabuk sutra yang lemas itu kini berputar seperti kitiran sehingga nampak lingkaran merah seperti payung yang melindungi tubuh gendut pendek itu sebagai perisai. Ketika Pek Liyong mencoba untuk memecahkan payung itu, yang terbuat dari lingkaran sinar merah, pedangnya membalik. Pedang pusaka Pek Liyong kiam memang ampuh dan tajam untuk mematahkan senjata dari baja dan besi yang bagaimanapun, akan tetapi menghadapi senjata sutra yang lemas itu, senjata pedang ini seperti kehilangan keampuhannya. Dan tiba-tiba dari balik payung itu, tangan kiri Syao Bin Chiu Kwei mencuat dan dada Pek Liyong kena dihantam oleh telapak tangannya. Buk tubuh Pek Liyong terjengkang dan dia bergulingan sampai beberapa meter jauhnya untuk menghindarkan diri dari serangan susulan. Dan untung saja dia melakukan hal itu karena sabuk sutra itu berubah menjadi sinar merah, telah menyerangnya berkali-kali dan mengejarnya ketika dia bergulingan. Ketika ujung sinar merah itu mengenai tanah karena luput mengenai tubuh Pek Liyong, tanah itu berlubang-lubang seperti ditusuk tombak. Pek Liyong dapat menghindar dan meloncat berdiri. Mukanya berubah agak pucat. Dadanya kena dihantam telapak tangan kiri lawan. Untung dia sudah melindungi dadanya dengan kekuatan sin keng yang tadi sempat diakerahkan sehingga kini hanya terasa nyeri sedikit, tidak sampai dia menderita luka dalam yang parah. Bagaimanapun juga, dadanya nyeri dan napasnya menjadi agak sesak. Bukan main hebatnya Xiao Bin Chiu Kwei. Belum pernah selama hidupnya, sejak melawan Heksim Lomo dan berhasil menewaskan datuk besar itu bersama Liyong Li, dia bertemu dengan lawan setangguh Xiao Bin Chiu Kwei ini. Ketika dia mendesak dengan pedangnya, dalam suatu kesempatan dia dapat melakukan tendangan dengan kaki kirinya ke arah kaki kanan lawan, menyambar ke arah lutut. Kakinya menyentuh kaki lawan dan kakek itu pun terguling jatuh. Akan tetapi, pada saat dia terguling itu, saat yang amat menyenangkan hati Pek Liyong dan membuat hatinya berdebar dan kewaspadaannya agak melemah, tiba-tiba saja kaki kakek itu mencuat, melakukan tendangan sambil menjatuhkan diri. Gerakannya ini selain cepat, juga aneh dan sama sekali tidak terduga. Des tak dapat dihindarkan lagi, paha Pek Liyong tercium ujung sepatu dan untuk kedua kalinya, Pek Liyong menjadi korban serangan dan dia sampai terpental dan terbanting roboh. Akan tetapi, tubuh pemuda ini memang kuat dan kebal. Pahanya hanya membiru dan terasa nyeri, namun dia masih mampu meloncat dengan cepat dan memutar pedangnya untuk melindungi diri ketika lawannya menyusulkan serangan bertubi dengan sabuk sutera merahnya. Kini Pek Liyong berkelahi dengan hati-hati sekali. Dua kali dia menjadi korban serangan dengan siasat yang licik. Lawannya licik dan curang, memiliki berbagai gaya serangan yang aneh, maka dia pun tidak terlalu mendesak dan lebih memperhatikan pertahanannya agar tidak mudah kecurian seperti tadi. Sementara itu, perkelahian antara Pek Liyong yang dikeroyok oleh dua orang lawan juga berlangsung dengan seru dan mati-matian. Kedua orang lawannya juga bukan orang-orang sembarangan, melainkan tokoh-tokoh Kang Ou yang sudah terkenal sekali karena mereka memiliki ilmu kepandayan yang tinggi. Lim Kwei Saikong dengan golok besar dan rantai bajanya memang buas dan liar bagaikan seekor singa, sedangkan Pek Liyong Chu, bekas murid Kunlun Pai itu, selain telah mewarisi ilmu pedang dari Kunlun Pai yang indah dan juga dasyat, juga dia memiliki banyak ilmu-ilmu dari dunia sesat, ilmu silat yang penuh dengan daya tipu dan muslihat berbahaya. Namun, sekali ini kedua orang itu menemukan lawan yang amat tangguh. Biarpun usianya masih muda sekali, baru 24 tahun, namun He Liyong Lili Kim Chu adalah seorang wanita gemblengan. Bukan saja tergembleng oleh gurunya yang sakti, yaitu Wong Hakui Bos seorang datuk sesat pula yang memiliki ilmu-ilmu hebat, akan tetapi juga tergembleng oleh pengalaman-pengalaman pahit getir sehingga ia menjadi seorang wanita yang gemblengan, tabah, penuh keberanian, cerdik luar biasa dan juga ia mampu mengembangkan ilmu-ilmu silat yang dipelajarinya dari Wong Hakui Bos sehingga ia menjadi lihai sekali. Mungkin tidak kalah lihai dibandingkan nenek yang menjadi gurunya. Dengan pedang He Liyong Kiam di tangan, Liyong Lili menjadi semakin tangguh. Dua orang lawannya selalu menghindarkan pertemuan senjata mereka dengan pedang di tangan wanita cantik itu, dan hal ini membuat Liyong Lili memperoleh banyak kesempatan untuk meneresak. Namun, pertahanan kedua orang itu memang amat kuat. Mereka berdua dapat bekerja sama dengan baik dan selalu melindungi. Kalau Liyong Lili mendesak yang satu, yang lain tentu menyerangnya dengan gencar sehingga terpaksa Liyong Lili harus membagi perhatiannya dan karenanya, serangannya menjadi kurang terpusat dan kurang kuat. Setelah lewat lima puluh jurus dan hanya mampu mendesak kedua orang pengeroyoknya, tiba-tiba tubuhnya meloncat jauh ke atas, ke sebuah pohon besar yang tumbuh tak jauh dari situ. Ketika tubuhnya turun, tangan kirinya sudah memegang sebatang ranting pohon yang tadi dibabatnya dengan pedang. Dan begitu tangan kirinya memegang ranting sebagai senjata tongkat maka Liyong Lili bagaikan seekor harimau yang tumbuh sayap. Memang keahliannya adalah bermain pedang dan bermain tongkat. Kini, He Liyong Kiam dibantu dengan gerakan tongkat yang menotok-notok ke arah jalan darah lawan. Diserang oleh dua senjata yang ampuh itu, Lim Kwei Saikong dan Pek Ikong Chu terkejut bukan main dan mereka pun menjadi gugup dan permainan mereka menjadi kacau. Teranggak pedang di tangan Pek Ikong Chu terlepas ketika pedang itu bertemu ranting yang digetarkan dan sebelum Pek Ikong Chu sempat menghindarkan diri, pedang He Liyong Kiam telah menyambar dan pemuda berpakaian putih itu pun roboh mandi darah dengan dada ditembusi pedang. Lim Kwei Saikong terkejut dan marah sekali. Dia mengeluarkan auman singa yang dasyat, lalu menubruk maju dengan kedua senjatanya diputar. Melihat lawan yang marah dan nekat itu, Liyong Lili tersenyum. Ia tadi melihat dengan sudut matanya betapa rekannya, Pek Liyong terdesak hebat oleh lawan. Bahkan ia tahu pula ketika sampai dua kali Pek Liyong terkena pukulan dan tendangan, maka ia ingin cepat-cepat menyelesaikan perkelayannya dengan kedua orang pengeroyuknya agar ia dapat membantu Pek Liyong. Kini, melihat Lili Kwei Saikong nekat dan menyerangnya dengan ganas, memutar kedua senjatanya, ia menjadi girang dan cepat ia menyambut dengan putaran pedang di tangan kanannya. Nampak gulungan sinar hitam yang menyeramkan, mengeluarkan angin berdasingan dan begitu gulungan sinar ini bertemu dengan golok besar dan rantai baja, kedua senjata itu pun patah-patah dan berterbangan. Barulah Lili Kwei Saikong terkejut dan teringat. Dalam kemarahannya tadi, dengan penuh nafsu dia hendak menyerang dan merobohkan wanita berpakaian hitam itu, menyerang dengan penuh nafsu sambil mengerahkan seluruh tenaganya, dia terlupa akan keampuhan Hek Liyong Kiam. Kini setelah kedua senjatanya patah-patah, baru dia teringat dan hatinya menjadi gentar. Ingin dia meloncat dan melarikan diri, akan tetapi tidak sempat lagi. Pedang bersinar hitam menyambar ke arah leharnya. Lim Kwei Saikong masih mampu mengelak dengan merendahkan dirinya, akan tetapi pada detik berikutnya, dia terjungkal roboh karena totokan ranting di tangan kiri Hek Liyong Liy. Begitu dia roboh, sinar hitam pedang Hek Liyong Kiam menyambar dan Lim Kwei Saikong tewas tanpa sempat mengeluarkan suara lagi karena lehernya putus disambar sinar hitam tadi. Tanpa membuang waktu lagi, Liyong Liyong melompat dan membantu Pek Liyong yang terdesak. Tentu saja Pek Liyong merasa gembira, sebaliknya Xiao Bin Chiu Kwei menjadi gelisah. Dia memaki diri sendiri mengapa selama itu belum juga dia mampu merobohkan Pek Liyong. Kalau dia sudah mampu merobohkan Pek Liyong, tentu kini dia tidak gentar menghadapi Liyong Liyong. Akan tetapi dikeroyok dua, mengalahkan Pek Liyong seorang saja sudah amat sukar, apalagi ditambah Liyong Liyong dia dengar tidak kalah lihainya dibandingkan Pek Liyong. Dan segera dia melihat dan merasakan buktinya ketika Liyong Liyong terjun ke dalam perkelahian itu dan sinar hitam menyambar-nyambar dasyat ke arah tubuhnya. Dia mengira bahwa Hek Liyong Liyong belum tahu akan kelihain sabuk sutera merahnya, maka dia pun menyambut pedang hitam itu dengan sabuk sutera merah, berniat untuk melibat pedang itu seperti yang dilakukannya tadi terhadap pedang di tangan Pek Liyong. Begitu pedang hitam itu bertemu sabuk sutera, pedang segera dilibat dengan amat kuatnya. Akan tetapi justru ini yang dikehendaki oleh Liyong Liyong. Ia sudah memperhitungkan betapa lihainya sabuk sutera yang lemas itu yang dapat dipergunakan menghadapi pedang pusaka tanpa takut menjadi putus karena lemasnya. Sabuk sutera itu baru dapat dibikin putus kalau ia mengeras, maka ia pun sengaja membiarkan pedangnya dilibat. Kalau ia terlambat bergerak dan sabuk itu sudah melibat pedangnya, akan sukarlah untuk melepaskan pedang dari libatan. Akan tetapi, ia telah memperhitungkan, pada detik sabuk bertemu pedang dan mulai melibat, ia secepat kilat menggetarkan pedangnya dan menariknya dengan gerakan menyayat. Beret tak dapat dicegah lagi, ujung sabuk yang melibat itu pun terobek pedang. Hal ini sungguh tidak disangka-sangka oleh Siao Bin Chiu Kwei. Dia menjadi terkejut, akan tetapi juga marah sekali. Sambil mengeluarkan seruan seperti binatang buas marah, dia memutar sisa sabuk sutranya, juga tangan kirinya menyerang dengan pukulan tangan kosong yang mengeluarkan uap kemarahan. Bukan main berbahayanya pukulan tangan merah ini, karena selain mengandung tenaga Sinkeng yang kuat, juga mengandung hawa beracun. Lebih lagi, lengan kiri itu dapat memanjang, mulur seperti karat sehingga gerakannya sukar diduga. Amukan tangan kiri dan sabuk sutra merah yang sudah putus ujungnya ini masih dibantu kedua kakinya yang menyeling serangan itu dengan tendangan-tendangan kilat. Demikian hebatnya serangan kakek datuk sesat ini sehingga betapapun lihainya Pek Liong dan Liong Li, tetap saja mereka harus berhati-hati karena hampir saja perut Pek Liong kena tendangan, sedangkan Liong Li sempat dibuat terhuyung oleh serangkaian serangan ilmu tangan merah itu. Diam-diam Liong Li harus mengakui bahwa kakek ini lihai bukan main dan andai kata ia seorang diri yang harus maju menandinginya, akan sukarlah untuk dapat mengalahkan datuk sesat ini. Akan tetapi, kini mereka berdua saja mengeroyok. Bukan saja Liong Li dan Pek Liong masing-masing sudah memiliki ilmu silat yang tinggi, akan tetapi juga mereka dapat bekerja sama dengan baik sekali. Di antara mereka terdapat kontak batin yang jarang terdapat di antara manusia. Hubungan yang amat akrab dan merat. Mereka selalu saling membantu, saling melindungi, bahkan untuk saling menolong, mereka setiap saat bersedia mengorbankan nyawa sendiri. Ada hubungan yang bahkan melebih cinta kasih antara dua orang kekasih. Mereka seolah-olah dapat saling menjenguk isi hati dan pikiran masing-masing. Dalam pengeroyokan menghadapi Siao Bin Chiu Kwei ini pun, gerakan pedang mereka saling menolong, saling melindungi seolah-olah gerakan mereka berdua itu dikendalikan oleh satu kecerdasan saja. Menghadapi kerjasama yang demikian hebatnya, Siao Bin Chiu Kwei mulai menjadi bingung dan terdesak, walaupun dia sudah mengeluarkan semua ilmunya dan mengerahkan seluruh tenaganya. Biarpun demikian, baru setelah hampir satu jam lamanya, tenaga dan kecepatan Siao Bin Chiu Kwei menurun banyak sekali dan biarpun dia berusaha mati-matian, tetap saja ujung pedang di tangan Pek Liong menyentuh pundaknya dan nyaris mengakibatkan luka hebat. Untung dia masih membuat gerakan miringkan tubuhnya sehingga hanya baju dan kulitnya yang terobek. Akan tetapi pada saat berikutnya, pedang Liong Li juga menggores paha kirinya. Tidak hebat kedua luka itu, namun mendatangkan keyakinan dalam hati Siao Bin Chiu Kwei bahwa kalau perkelahian dilanjutkan, akhirnya dia akan roboh dan tewas di ujung pedang kedua orang muda yang amat lihai itu. Sehingga pedang naga hitam di tangan Liong Li menyambar ke arah lehernya. Sehingga pedang naga putih di tangan Pek Liong juga menyambar ke arah perutnya. Kalau pedang He Liong Kiam menyambar dari kanan ke kiri, maka pedang Pek Liong Kiam menyambar dari kiri ke kanan sehingga tubuh Siao Bin Chiu Kwei seperti digunting. Siao Bin Chiu Kwei menglebatkan sabuknya yang sudah buntung dan berbareng dia melempar tubuhnya ke belakang, dua batang pedang tidak mengenai sasaran, bahkan muka kedua orang itu disambar ujung sabuk. Keduanya mengelak dan melihat lawan kini bergulingan, mereka pun mengejar dan mengirim tusukan-tusukan. Akan tetapi, ternyata Kera bergulingan seperti merupakan suatu ilmu yang aneh, akan tetapi juga berbahaya bagi lawan. Dengan bergulingan, Siao Bin Chiu Kwei dapat menghindarkan setiap tusukan, dan kedua orang lawannya pun kini hanya dapat menyerang dari atas saja, dengan tusukan atau bacokan. Sebaliknya, sambil bergulingan mengelak, Siao Bin Chiu Kwei membalas dengan luncuran sabuk merahnya dari bawah, atau kadang-kadang dia mengirim tendangan kilat yang amat berbahaya. Tangan kirinya juga mengirim pukulan jarak jauh dan kadang-kadang, secara tiba-tiba, tangan kirinya juga sudah menyambar batu atau tanah, dilontarkan ke arah muka lawan. Kakek ini memang hebat. Biarpun dia melawan dua orang lawan lihai dengan bergulingan saja, dia masih berhasil melemparkan batu mengenai pundak liongli dan membuat wanita itu terhuyung, dan hampir saja kedua mata pek liong kena disambar sambitan tanah dan pasir. Pemuda ini masih sempat miringkan mukanya sehingga yang terkena sambaran tanah dan pasir hanya pipinya, akan tetapi juga cukup menimbulkan nyeri dan membuat pipinya kemerahan seperti menerima tamparan keras. Liongli dan pek liong menjadi penasaran. Sejak tadi, mereka hanya mampu mendesak Siao Bin Chiu Kwei, bahkan mereka telah menerima akibat serangannya yang walaupun tidak mendatangkan luka parah atau bahaya, namun cukup mengejutkan dan menyakitkan hati. Pek liong, kita serang dari kanan kiri tiba-tiba liongli berseru dan pek liong yang maklum akan maksud rekannya, sudah melompat ke sebelah sana tubuh yang bergulingan itu dan mulailah mereka menyerang dari kanan kiri. Sekarang, herpatlah Siao Bin Chiu Kwei. Kalau tadi, dia bergulingan dan kedua orang lawannya mengejar dan melakukan serangan dari satu jurusan. Akan tetapi, kini mereka menyerang dari dua jurusan, membuat dia tidak mampu lagi bergulingan. Maka, dia lalu meloncat berdiri dan kembali pangkal lengannya tergores ujung pedang liongli. Lihat senjata rahasia ku bentaknya dan tangan kirinya melemparkan sebuah benda yang diambilnya dari pinggang. Liongli dan pek liong tentu saja menjadi waspada oleh bentakan itu dan mereka menahan pedang, siap menghadapi serangan senjata rahasia dalam bentuk apapun juga. Mereka tadi sudah merasakan betapa hebatnya lontaran kakek itu. Baru menggunakan kerikil, pasir dan tanah yang berada di bawah saja, dia sudah amat berbahaya, apalagi kalau menggunakan senjata rahasia. Jarak antara mereka dan Xiaobin Chiu Kwei harus agak jauh sehingga mengurangi kecepatan serangan senjata rahasia. Akan tetapi, Xiaobin Chiu Kwei tidak melontarkan senjata rahasianya itu kepada mereka, melainkan membantingnya ke atas tanah. Terdengar ledakan keras dan asap hitam mengepul tebal sekali. Karena khawatir kalau-kalau asap itu beracun, Liongli dan pek liong berlompatan menjauh. Ketika asap membuyar, Xiaobin Chiu Kwei sudah lenyap. Selaka, kita ditipunya teriak Liongli dan mereka lalu cepat berloncatan mencari. Itu dia pek liong menuding. Kiranya Xiaobin Chiu Kwei sudah mendayung perahu menuju ke tengah telaga. Ah, tentu peti itu sudah lebih dulu dia simpan di dalam perahu. Kita harus mengejarnya, kata Liongli. Akan tetapi di situ sunyi sekali, tidak ada perahu. Bagaimana mungkin dapat mengejar Xiaobin Chiu Kwei yang melarikan diri menggunakan perahu ke tengah telaga? Pada saat itu, sebuah perahu meluncur cepat ke arah mereka. Tai hiap. Li hiap. Dua orang muda perkasa itu menengok dan mereka gembira bukan main. Santing seru Liongli. Cianli. Pek liong juga berseru girang. Setelah perahu mendekat, mereka lalu meloncat ke atas perahu. Cepat, jangan bicara dulu. Mari kita kejar perahu di depan itu, kata Liongli. Dan mereka berempat lalu mendayung perahu itu sehingga meluncur cepat sekali mengejar perahu yang didayung oleh Xiaobin Chiu Kwei. Mereka telah berada jauh dari tempat ramai, tiba di bagian yang sepi dari telaga, di dekat pantai yang penuh hutan dan bukit. Kalau Xiaobin Chiu Kwei sudah mendarat di pantai itu, tentu akan sukar untuk menemukannya. Akan tetapi, perahu mereka jauh lebih cepat dan sebelum tiba di pantai, mereka sudah mengejar dekat. Xiaobin Chiu Kwei, engkau hendak lari ke mana bentak pek liong? Kakek iblis, harta karun itu berikan saja kepada kami kata pula Liongli sambil tersenyum. Melihat bahwa tidak mungkin melarikan diri lagi dan bahwa dia harus melawan mati-matian kalau ingin menyelamatkan harta karun dan nyawanya, Xiaobin Chiu Kwei menjadi marah bukan main. Dia lalu mengangkat peti hitam itu ke atas kepalanya. Kalau aku tidak bisa mendapatkan harta karun ini, maka orang lain pun tidak berkata demikian. Dia melemparkan peti itu ke atas dan ketika peti meluncur turun, dia menyambutnya dengan hantaman kedua tangannya. Berak peti itu hancur berantakan dan isinya pun berhamburan jatuh ke dalam telaga dan sebentar saja semua isinya tenggelam dan lenyap. Engkau iblis keparat Liongli membentak. Xiaobin Chiu Kwei, engkau tidak akan terlepas dari tangan kami. Pek Liong juga membentak. Xiaobin Chiu Kwei tertawa bergelak. Hahaha, kalian juga tidak kebagian apa-apa. Dua orang muda itu sudah berloncatan ke atas perahu di mana Xiaobin Chiu Kwei berdiri dan datuk sesat ini pun menyambut mereka dengan sabuk sutra merahnya. Liongli dan Pek Liong menggerakkan pedang, dan karena perahu itu tidak besar, maka tentu saja Xiaobin Chiu Kwei tidak dapat bergerak dengan leluasa. Perahu pun terguncang dan ketika Xiaobin Chiu Kwei menangkis pedang Pek Liong yang menyerang dari depan, dia tidak mampu menghindarkan diri lagi ketika dari belakangnya, Liongli menusukan pedang He Liong Kiam. Cap pedang itu menembus punggung. Akan tetapi kakek yang amat kuat itu sudah membalik sehingga pedang itu terlepas dari pegangan tangan Liongli dan masih tertinggal di punggung Xiaobin Chiu Kwei. Kini tangan kiri kakek itu mulur dan hendak mencekik Liongli. Gadis perkasa ini mengelak dengan loncatan ke kiri, akan tetapi karena perahu itu kecil, loncatannya membuat ia jatuh ke dalam air. Pada saat itu, pedang Pek Liong Kiam juga sudah meluncur dan menusuk lambung kakek itu, amblas sampai tembus. Kembali kakek itu membalik dengan kekuatan yang luar biasa sehingga pedang Pek Liong Kiam juga terlepas dari tangan Pek Liong dan tertinggal di lambung kakek itu. Kakek itu menggerakkan sabuk sutranya, akan tetapi agaknya kini tenaganya sudah habis karena dia pun terkulai dan roboh ke dalam perahunya, tak berkutik lagi karena ternyata nyawanya telah meninggalkan tubuhnya. Liongli naik lagi ke perahu dengan pakaian basah kuyuk. Ia saling pandang dengan Pek Liong dan wanita itu menarik napas panjang. Bukan main. Dia ini adalah seorang lawan yang amat tangguh. Benar, kata Pek Liong. Sayang sekali kepandayan yang demikian tinggi itu dia pergunakan untuk kejahatan, mereka mencabut pedang masing-masing dari tubuh yang sudah tak mampu bergerak itu. Tai Hiap. Li Hiap. Dua orang muda sakti itu menoleh dan mereka melihat kakak beradik itu sudah mengenakan pakaian menyelam, pakaian yang ketat mencetak tubuh mereka sehingga membuat Liongli dan Pek Liong memandang dengan kagum. Kami akan menyelam dan mengumpulkan harta karun itu, kata Santing. Baiklah, dan kami akan mengubur dulu jenazah ini, kata Liongli. Pek Liong kagum, akan tetapi tidak mengatakan sesuatu. Dia tahu bahwa di dasar hati wanita yang dipujanya ini terdapat suatu kelembutan yang kadang-kadang tidak sesuai dengan kehidupannya yang keras dan penuh bahaya. Mereka lalu mendayung perahu Siao Bin Chiu Kwei itu ke pantai, kemudian menggali lubang dan mengubur jenazah bekas lawan itu dengan sederhana. Kemudian mereka kembali ke tempat tadi. Ternyata kakak beradik itu telah beberapa kali menyelam dan berhasil mengumpulkan banyak barang berharga yang tadi berhamburan dari dalam peti harta karun. Seperti tidak disengaja saja, kalau dia timbul dari menyelam dan membawa barang emas intan, Santing tentu berenang ke perahu di mana Liongli berada. Adapun Qianli, setelah muncul, berenang ke perahu yang sebuah lagi, di mana Pek Liong menantinya dengan senyum dan pandang macu kagum. Pek Liong pergi membeli makanan dan minuman karena penyelaman kakak beradik yang mengumpulkan harta karun yang berhamburan itu akan makan waktu sedikitnya tiga hari. Pada hari pertama itu, sudah terkumpul cukup banyak di dalam dua perahu. Setelah matahari condong ke barat, ketika Qianli muncul sambil membawa kantung kain terisi beberapa buah benda emas dan naik ke perahu di mana Pek Liong sudah menanti, Pek Liong menerima kantung itu dan mengeluarkan isinya, ditumpuk di dalam perahu bersama barang lain yang sudah terkumpul selama sehari itu. Ketika Qianli hendak meloncat lagi, dia memegang lengan gadis itu. Sudah cukup, Qianli. Besok masih ada hari. Engka sudah bekerja sejak tadi dan hari sudah menjelang senja. Kakakmu juga sudah mengasoh, kata Pek Liong tanpa melepaskan lengan yang dipegangnya. Betapa lembut dan hangat lengan itu, dan betapa di bawah kulit yang putih mulus itu tersembunyi kekuatan yang mengagumkan, kekuatan yang terhimpun melalui gerakan renang. Ketika merasa betapa jari-jari tangan pendekar pujaannya itu tidak melepaskan lengannya, bahkan perlahan-lahan membelai dan naik ke siku, Qianli merasa betapa seluruh bulu di tubuhnya meremang dan bangkit berdiri. Di mana dia? Mana kakakku? Ia mengalihkan perhatian sambil memandang ke arah perahu yang sebuah lagi, beberapa puluh meter dari situ. Tidak nampak seorang pun di perahu itu. Eh, di mana kakakku dan di mana pula lihiap? Pek Liong tertawa. Mereka? Mereka di perahu. Tapi tidak kelihatan dari sini. Tentu saja, kalau kita berada di bilik perahu ini pun tentu tidak akan kelihatan dari perahu mereka. Qianli memandang lagi. Perahu yang di sana itu bergoyang-goyang, tanda bahwa memang ada orangnya, akan tetapi orangnya berada di dalam bilik perahu yang sempit, maka tidak nampak. Tiba-tiba wajahnya berubah merah sekali, mulutnya menahan senyum dan ia tersipu. Pek Liong menariknya dan ia tidak menolak, bahkan menyambut mesra ketika Pek Liong mendekap tubuhnya yang masih basah itu dan membawanya ke dalam bilik perahu. Sementara itu, di perahu yang lain, tadi Liong Li juga mencegah ketika Santing menyelam lagi. Besok saja lagi, Santing. Jangan engkau terlalu lelah karena barang yang harus diambil dari dasar telaga masih banyak. Liong Li lalu masuk ke bilik perahu dan merebahkan dirinya. Ia menghela nafas panjang, kagum memandang kepada Santing. Bentuk tubuh pemuda itu membayang dibalik pakaian renangnya yang ketat dan basah. Darah mudanya sudah sejak tadi bergolak melihat betapa otot-otot tubuh Santing bergerak-gerak di bawah pakaian yang ketat itu, ketika pemuda itu naik turun perahu. Betapa indah dan jantannya. Air, enak istirahat di sini, Santing, terlindung dari panasnya matahari dan tidak kelihatan orang lain. Melihat wanita yang dipujanya itu, Santing yang memang sudah jatuh cinta, menelan ludah. Dia merangkak menghampiri, dan suaranya gemetar ketika dia bertanya, Enci bagaimana, bagaimana dengan luka di pinggumu? Melihat betapa pemuda itu sukar bicara, dan kedua tangan itu gemetar, Liong Li tersenyum manis. Sudah agak sembuh, Santing. Coba kau lihat sendiri, berkata demikian, Liong Li membalikan tubuhnya, miring hampir menelungkup. Dengan tangan gemetar Santing mendekat, lalu meraba, boleh, boleh aku melihatnya? Tentu saja, bukankah engkau yang dulu mengobatinya? Dengan kedua tangan gemetar Santing menarik celana itu agak turun sehingga nampak pinggul yang berkulit putih mulus itu, pinggul yang membukit besar. Luka itu memang sudah sembuh dan kering, hanya tinggal bekasnya saja. Akan tetapi Santing sudah tidak kuat menahan dirinya dan dia pun menciumi pinggul itu, luka di pinggul itu. Enci, ah, enci, betapa indah pinggulmu. Ih, anak nakal Liong Li membalik, lalu merangkul dan menarik tubuh Santing sehingga mereka berdekapan. Ketika Pek Liyong dan Cian Li sudah saling dekap dan saling berciuman, Pek Liyong merasa heran karena gadis dalam pelukannya itu menangis. Cian Li, engkau kenapa? Mengapa engkau menangis? Cian Li mempererat rangkulannya dan menjawab lirih sambil menyembunyikan muka di leher pemuda itu. Tidak apa-apa, aku, aku menangis karena bahagia, hei ko. Aku, aku sejak bertemu denganmu, aku telah jatuh cinta dan betapa aku mengharapkan dapat berada dalam pelukanmu seperti ini. Pek Liyong menghela nafas dan mengelus rambut kepala Cian Li. Cian Li, sebelum kita melangkah lebih jauh, aku harus lebih dulu memperingatkanmu bahwa aku, aku tidak seperti yang kau harapkan, aku tidak seperti pria lain. Sekali ini Cian Li terkejut dan bangkit duduk, memandang wajah pemuda yang rebah telentang itu. Apa, apa maksudmu, hei koko? Engkau seorang gadis yang baik? Cian Li maka aku harus berterus terang kepadamu. Aku memang suka kepadamu, aku kagum kepadamu, akan tetapi hanya sampai di situ saja. Aku tidak mungkin menjadi suamimu. Nah, aku harus memberitahukan hal ini lebih dulu padamu. Aku tidak mau menghancurkan kebahagiaanmu. Nah, engkau sudah tahu sekarang. Sepasang matu itu terbelalak. Tapi, tapi mengapa, koko? Kalau kita saling mencinta, kenapa kita tidak dapat menjadi suami istri? Pek Liyong menggeleng kepala. Tidak mungkin. Aku tidak mau menikah, sekarang ini tidak dan belum. Hidupku masih penuh bahaya, aku tidak mau membawa seorang istri dalam bahaya maut. Tapi aku, aku mau, koko. Aku tidak takut menghadapi bahaya maut, asal berada di sampingmu. Tidak, Cian Li. Sudah ku jelaskan tidak dan harap jangan mendesakku. Aku sudah berterus terang, aku tidak ingin melihat engkau nanti kecewa dan kehilangan kebahagiaanmu. Nah, kita sudahi saja kemesraan ini dan kita menjadi saudara saja. Bagaimana? Pek Liyong juga bangkit duduk. Mereka duduk berhadapan, saling pandang dan matu gadis itu masih basah air mata. Akan tetapi, tiba-tiba Cian Li menubruk dan merangkul Pek Liyong sehingga pemuda ini jatuh dan rebah telentang lagi, Cian Li di atasnya. Gadis itu mencium mulut Pek Liyong dan ia berbisik. Aku tidak peduli, biar engkau tidak menjadi suamiku, aku tidak peduli, engkau lah satu-satunya pria yang ku kagumi dan ku cinta, aku, aku ingin menjadi milikmu saat ini. Pek Liyong balas merangkul. Engkau sungguh tidak akan menyesal. Cian Li memegang kepala pemuda itu dengan kedua tangannya, agak dijauhkan agar mereka dapat saling berpandangan. Mengapa menyesal? Tidak. Aku ingin engkau yang menjadi pria pertama yang memiliki diriku. Mereka tidak bicara lagi. Demikianlah, selama tiga hari mereka berempat berada di perahu, masing-masing pasangan dalam sebuah perahu. Makanan dan minuman yang dibeli Pek Liyong cukup untuk mereka, dan sudah dibagi menjadi dua. Pada sore hari ketiga, Pek Liyong dan Liyong Li menyuruh kakak beradik itu menghentikan penyelaman mereka. Biarpun tidak mungkin mengumpulkan seluruh isi peti harta karun itu dan mungkin masih ada yang tertinggal di dasar telaga, namun yang dapat dikumpulkan selama tiga hari itu sudah lebih daripada cukup. Tak ternilai harganya dan mereka menjadi kaya raya. Pada keesokan harinya, ketika terbangun dari tidurnya karena merasa kedinginan, Cian Li membuka matu dan berbisik lirih, Hei Koko, tangannya merangkul akan tetapi tidak merasakan apa-apa. Ia membuka matanya. Hei Koko. Kosong dalam bilik perahu yang sempit itu, yang setiap malam selama tiga hari ini menjadi tempat ia bersama Pek Liyong. Tidak ada jawaban. Bagaikan disengat laba-laba, karena menduga sesuatu, Cian Li bangkit duduk. Hei Koko. Kini suaranya terdengar mengandung kekhawatiran. Ia bangkit berdiri dan keluar dari dalam bilik perahu. Tidak nampak ada Pek Liyong. Ia melihat sekeliling. Sunyi. Perahu yang sebuah lagi nampak tak jauh dari situ, dan kedua perahu mereka itu kini telah berada di pantai, tidak seperti kemarin, masih terapung di tengah telaga. Hei Koko. Di mana engkau ia berteriak dan meloncat ke daratan. Limoy. Ia membalik, penuh harapan. Akan tetapi, yang memanggilnya adalah kakaknya sendiri, Kamsanting yang berada di atas perahunya. Limoy, kau kesinilah kata pemuda itu sambil menggapai dengan tangan kiri, tangan kanannya memegang sebuah surat yang agaknya sedang dibacanya, Cian Li berlari menuju ke perahu kakaknya yang juga sudah menekpi, lalu ia naik ke perahu. Bacalah surat ini, dan engkau akan mengerti, katanya. Dan Cian Li melihat betapa wajah kakaknya pucat sekali, matanya mengandung kecewa dan duka, bahkan ia melihat kakaknya seperti orang yang akan menangis. Ia merampas surat itu dan dibacanya. Santing dan Cian Li yang tercinta. Karena waktunya sudah tiba, kami terpaksa meninggalkan kalian, untuk kembali ke tempat kami musing-masing dan kami meninggalkan sebagian harta karun dalam kantung-kantung di perahu. Pakailah untuk modal kalian hidup. Maafkan kami, kami bukan jodoh kalian. Karilah jodoh yang baik dan hiduplah berbahagia. Jangan ingat kepada kami lagi. Kami akan selalu mengingat kalian sebagai pemuda dan gadis yang manis dan baik budi. Selamat tinggal. He Liong Li dan Pek Liong Eng Aih Cian Li mengeluh panjang dan ia pun menurut kakaknya. Koko, ah, koko, jadi dia benar meninggalkan aku. Ia menangis terseduh-seduh di pundak kakaknya. Santing hanya mengelus rambut kepala adiknya dan dia pun menangis, tidak terisak, melainkan air mati menetes-netes keluar dari kedua matanya. Dia teringat akan kata-kata Liong Li semalam, ketika mereka berdua sebagai jawaban ketika dia menyatakan ingin menikah dengan wanita itu. Santing, jangan merusak suasana. Ingatlah selalu hubungan kita selama tiga hari ini sampai kita mati, dan akan selalu menjadi kenangan indah. Kalau kita menikah, kenangan itu akan buyar dan lenyap. Aku tidak ingin terikat, tidak ingin menjadi istri siapapun. Aku sayang padamu, titik. Hanya sekian saja, tidak ingin terikat denganmu. Kalau engkau ingin menikah, pilihlah seorang gadis yang baik. Aku tidak akan menjadi istri yang baik. Aku seorang petualang, hidupku penuh bahaya maut. Santing menepuk-nepuk punda adiknya. Sudahlah, Limoy. Mereka itu memang bukan orang-orang biasa. Sudah beruntung bagi kita bahwa mereka menyayang kita dan kita akan mengingat dan mengenang mereka sebagai sahabat-sahabat dan kekasih-kekasih yang amat kita kagumi dan sayang. Karena memang ia tahu bahwa Pek Liyong pasti akan meninggalkannya, maka Tian Li dapat dihibur juga. Mereka menemukan dua kantung harta karun itu, di dalam perahu. Biarpun bagian itu hanya sepersepuluhnya, namun pada saat itu mereka telah menjadi orang-orang yang kaya raya. Dengan harta itu mereka akan mampu membeli rumah besar, membuka toko yang besar. Atau kalau mereka menghendaki, mereka dapat membeli tanah seluas dusun mereka. Dan di samping harta karun itu, mereka pun memiliki kenangan yang teramat manis, kenangan selama tiga hari tiga malam bersama orang yang pernah mereka cinta, dan yang takkan mungkin dapat mereka lupakan selama hidup mereka, biarpun kelak mereka akan bertemu jodoh dan sampai mereka menjadi ayah, ibu, kakek dan nenek. Sementara itu, jauh dari situ, Pek Liyong dan Liyong Li menunggang kuda masing-masing yang mereka beli di dekat telaga. Harta karun itu telah mereka bagi dan mereka simpan dalam kantung yang kini mereka gendong di punggung. Tadinya Pek Liyong menolak. Untuk apa kau berikan sebagian harta karun itu padaku, Liyong Li? Aku tidak membutuhkan harta karun. Kalau aku membutuhkan sesuatu, tidak sukar bagiku untuk mendapatkannya. Liyong Li tersenyum. Mencuri milik hartawan atau bangsawan? Hem, memang baik saja akan tetapi kalau sampai ketawan, tentu akan tersiar kemana-mana bahwa Pek Liyongeng, pendekar yang terkenal menjadi pemberantas kejahatan itu ternyata hanyalah seorang pencuri atau perampok. Ihaha, aku akan ikut merasa malu, Pek Liyong. Sebaiknya engkau terima bagianmu dalam harta karun ini dan hidup berkecukupan. Dan ingat, kita bersama sudah bersumpah untuk menentang kejahatan dan pekerjaan itu kadang-kadang membutuhkan biaya yang cukup besar. Bawalah, belilah rumah yang cukup besar agar aku menjadi betah di rumahmu kalau datang berkunjung. Akhirnya Pek Liyongeng menerimanya juga dan mereka membalapkan kuda meninggalkan telaga poyang, telaga besar di mana mereka mengalami petualangan yang amat berbahaya, akan tetapi juga amat menguntungkan itu. Bukan hanya untung karena memperoleh harta karun yang tak terhitung besarnya, akan tetapi bertemu pula dengan seorang pemuda dan seorang gadis yang mereka sayang dan yang amat menyayang mereka pula. Setelah tiba di jalan simpang, mereka berhenti. Hari masih pagi sekali dan jalan itu masih sunyi. Keduanya turun dari atas kuda, lalu saling berhadapan. Pek Liyong, kita berpisah di sini. Pek Liyong mengerutkan alisnya. Liyong Li, baru saja kita saling bertemu, haruskah sudah berpisahan lagi? Apakah engkau tidak ingin berkunjung ke rumahku? Hai hek, nanti saja, kalau engkau sudah membangun rumah yang besar. Dan belum waktunya engkau berkunjung ke tempatku. Kita baru saja mengalami petualangan besar yang melelahkan dan kita perlu beristirahat. Mudah-mudahan segera muncul suatu pekerjaan baru yang akan dapat membawa kita bekerja sama pula menghadapinya. Nah, selamat berpisah, Pek Liyong kata Liyong Li sambil mengangkat kedua tangan ke depan dada. Selamat berpisah, Liyong Li, jawab Pek Liyong sambil memberi hormat pula. Keduanya saling berpandangan dan seperti ditarik besi semberani, keduanya melangkah maju dan dilain saat mereka telah saling berpelukan. Tanpa berahi. Berpelukan seperti dua orang sahabat yang enggan berpisah. Pada saat mereka saling rangkul itu, dalam lubuk hati masing-masing timbul perasaan bahwa sebetulnya, pada perasaan yang paling mendalam, mereka itu saling memiliki. Betapa mudahnya bagi mereka berdua untuk membiarkan diri terseret oleh perasaan sehingga timbul nafsu yang akan menggelora, akan membakar segalanya. Namun keduanya juga merasa bahwa kalau hal ini mereka biarkan, maka perasaan kasih sayang yang amat mendalam itu, saling memiliki itu, akan ikut pula terbakar. Oleh karena itu, Liong Li yang lebih dulu melepaskan rangkulannya dan ia pun sekali meloncat sudah berada di atas punggung kudanya. Pek Liong juga naik ke atas punggung kudanya dan mereka pun membalapkan kuda masing-masing, hanya menoleh satu kali pada saat yang bersamaan. Kembali mereka heran dan juga gembira bahwa dalam saat seperti itu pun, kontak antara mereka itu masih demikian kuatnya sehingga ketika menoleh pun pada saat yang sama. Mereka mengangkat tangan sebagai selamat berpisah, lalu membalapkan kuda masing-masing dengan menuju pulang ke tempat tinggal masing-masing. Pek Liong menuju dusun kecil di dekat kota Hengkau, tak jauh dari Telaga Siou, sedangkan Liong Li pulang ke kota Lokyang. Tamat.